bahan-bahan yang kita perlukan satu gelas tepung maizena setara dengan 100 gram gula pasir 10 sendok makan setara dengan 150 gram 4 gelas santan kekentangan sedang setara dengan 1000 ml tepung agar-agar saya pilih ini yang tidak berwarna yang kita butuhkan nanti hanya satu sendok teh kemudian pisang matang yang telah kita rebus dan kita potong menyerong seperti ini kemudian 10 sendok teh garam dan ini adalah setengah sendok teh vanili siapkan panci yang akan kita gunakan merebus kemudian masukkan tepung maizena gula pasir garam vanili bubuk atau jika ada vanili pasta juga boleh kemudian kita tuangkan santan sambil kita adukkan kita aduk sehingga tepung nanti bisa tercampur rata tidak bergerindir kita tambahkan satu sendok teh tepung agar-agar kita pilih warna lain pastikan adonan kita kita tidak ada bahan yang bergerindir dulu baik itu tepung agar-agarnya maupun tepung maizena kita aduk sampai tercampur rata jika menghendaki ditambah warna di bawah diberi perwarna silahkan kita tambah warna ini saya akan menambahkan sedikit warna merah biar nanti kelihatan cantik hasil poinnya cukup satu kates kita tambah sedikit lagi kita aduk lagi kita aduk lagi supaya warna merata kita sudah adonan kita sudah merata kita tinggal merebus kita siap untuk merebus sambil diaduk-aduk biar tidak bergerindir matangnya ya kita akan merebus adonan kita sampai kental yang menandakan sudah matang jadi selama kita merebus sambil diusahakan sering-sering diaduk nah biar tidak nanti bergerindir nah sekarang kita lihat adonan kita sudah mulai menghentang kita kecilkan api kita aduk dulu biar tanah dan tidak gosong bagian bawah kita aduk terus dengan api kecil sehingga bagian bawah nanti tidak hangus beberapa saat kita tunggu sampai sampai adonan kita tanah kalau adonannya tanah kita memasaknya nanti tidak akan cepat besi tunggu beberapa saat adonan kita jangan lupa yang bagian bawah supaya tidak kosong kita angkat sudah kita kita anggap cukup kita sudah masak kita dimatikan dulu sekarang kita akan bersiap-siap untuk mulai membungkus kue kita siapkan plastik satu lembar plastik karena kita juga membutuhkan kecepatan dalam membungkus kue ini harus dalam keadaan panas supaya mudah dibentuk kemudian kita ambil satu satu potong pisang kemudian kita kasih daun pandang seperti hiasan letakkan di sini kemudian ambil satu sendok sayur adonan ya 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 jadi untuk membungkusnya pemirsa ya kita butuh keterampilan supaya cepat selesai posisi adonan masih dalam panas kita tekuk kali kita kita temukan tepi plastik kemudian kita rapikan ujungnya gini ya kemudian ujung yang satunya lagi kita rapikan kita tekuk lagi nah ini bentuknya ya jadilah Noko Sari Bandung kita gitu seterusnya sampai adonan selesai sampai adonan habis kita bungkus dan satu hal yang perlu diperhatikan untuk membungkus ini ya harus dalam keadaan panas supaya hasilnya nanti bagus dan rapi ya sekali lagi kita ambil pisang satu kasih daun pandang satu letakkan terbalik ya ya satu sendok sayur adonan kita letakkan ya kita tuang kemudian tepi plastik kita temukan ya udah kemudian balikkan lagi kita letakkan di tengah tepinya ya ini kemudian ujung satu kita rapikan tekuk lagi nah ujung yang satunya lagi kita rapikan nah tekuk lagi nah jadilah ini nabu sari kantong kita rapi ya ya Alhamdulillah akhirnya selesai sudah kita membungkus nabu sari ini hasilnya pemirsa ya cantik dengan warna merah muda ya ini sudah mulai dingin sudah mulai mengental kita coba membuka satu kita cicipi eh cipi dulu ya semuanya hmm gurih 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 sekali pemirsa ya terbaduan antara rasa asin manis dan gurih santan sangat terasa sekali jadi rasanya nikmat di lidah nih jadi intinya kunci rasa nikmat pada penokosari adalah perpaduan yang pas antara garam gula dan santan semakin kental santan yang kita gunakan akan menghasilkan kue yang semakin nikmat dan terasa gurihnya demikian permirsa perjumpaan kita kali ini membuat kue noko sari bandung semoga bermanfaat selamat mencoba terima kasih telah menyaksikan tayangan video ini jangan lupa subscribe komen dan like ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih